Aliansi Jurnalis Independen Tanjung Pinang menggelar Workshop Digital Security untuk mengantisipasi kerentanan kebocoran data pribadi pada aset digital. Pelatihan ini dilaksanakan di Kedai Kopi Batu 10 pada Sabtu pagi. Inilah suasana Workshop Digital Security yang dilaksanakan Aji Tanjung Pinang. Pelatihan ini diikuti oleh 10 jurnalis dari berbagai platform media. Dalam pelatihan ini, Ketua Aji Tanjung Pinang Jailani menjadi pemateri pelatihan. Peserta pelatihan kemudian dibekali pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana menjaga aset digital dari bahayanya kekerasan digital dan peretasan oleh oknum tertentu. Menurut Jailani, jurnalis merupakan salah satu golongan yang beresiko menjadi korban doxing atau peretasan data digital. Oleh karena itu, pembekalan ilmu pengetahuan digital security sangat diperlukan sebagai penangkap. Melalui ini kita memberikan pengetahuan baru, khusus sebagai kawan-kawan jurnalis tentang pentingnya mengaktifkan keamanan ganda. Karena kita memiliki aset digital yang harus kita lindungi. Banyak penting pelatihan ini sehingga kawan-kawan mendapat bekal untuk mengamankan aset digital. Karena aset digital seperti laptop, api, itu adalah ada aset digital yang di dalamnya banyak pangkat yang kita miliki. Ketika dihilang, kita akan kehilangan aset digital. Aji Tanjung Pinang mendorong para jurnalis untuk selalu menggunakan verifikasi dua langkah pengamanan aset digital dari aksi peretasan. Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan.